Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Prof Yusril Izzamahendra, menduga kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan menggugat ke MK untuk membatalkan hasil pemilihan Presiden 2024. Kemudian Yusril menyebut bahwa kubu Ganjar dan Anies tersebut pasti akan meminta pemilihan umum 2024 diulang. Menurut Yusril, hal tersebut sebenarnya tidak masalah, asalkan ada buktinya. Yusril menjelaskan, kubu pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Ia menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran akan menghadapi dan membantah gugatan ke MK tersebut. Sebelumnya, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud memberikan sinyal akan mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Deputi TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengajukan sengketa pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pemilu berjalan bersih, transparan, jujur, dan adil. Namun demikian, Todung menilai rencana mengajukan sengketa ke MK masih terlalu dini untuk diunggapkan. Menurutnya, TPN Ganjar Mahfud juga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui bawas lu serta melapor ke pihak kepolisian apabila terdapat tindak pidana.